Intro Halo goy, yang balik bersama dengan Bang Heru di Portstar, podcast radar terakan dan kali ini di episode kali ini saya kedatangan seorang bapak yaitu Pak Agus Wandi ya Pak Suwandi ya, Agus Wandi di podcast radar terakan dan kali ini bapak ingin bercerita kepada kita semua dan saya juga ingin kaget banget sih ketika dihubungi teman Pak Agus Wandi akan ke kantor radar terakan informasinya ingin menjual ginjal, saya sok banget kaget karena ini bapak pertama kali sih bapak pertama kali saya mendengar ini juga dan ada di tarakan seperti ini selamat sore Pak Agus, hari ini sehat aja Pak ya Pak Agus ini serius Pak? serius ya, gak main-main, serius betul serius ingin jual ginjal? iya, ingin, kalau ingin jalan sesuatunya memang apa yang membuat Pak Agus Wandi ini terpaksa memilih jalan itu untuk menjual ginjal Pak? begini, karena utang saya banyak sama orang, sama istri saya karena itu, itu jalan untuk menutupi semua utangku itu setelah pinjal saya itu jual jadi bapak menjual ginjal untuk membayar utang, menurut nasi utang? iya tapi apakah memang dengan menjual ginjal ini sudah jalan satu-satunya Pak? tidak ada mungkin bantuan atau apa gitu Pak? tidak ada, karena dua minggu sudah aku mencari tidak ada betul-betul lelah sudah mencari ini satu-satunya jalan untuk menjual ginjal saya untuk menutupi semua utang saya dan habis itu pulang ke Sulawesi kalau boleh tahu berapa utangnya Pak? kalau tidak kau hitung-hitung menghampiri mau 150 juta 150 juta? iya, itu maksudnya semuanya ceritanya itu dari yang kecil-kecil sampai yang besar bapak kepikiran untuk menjual ginjal itu kepikirannya kapan Pak? mulai dari kemarin oh baru kemarin kepikiran? iya, karena aku pikir lelah sudah mencari kiri kanan itu pun aku utang sama orang untuk bayar ini aku pikir jual ginjal itu satu-satunya jalan untuk solusi ini Bapak dapat informasi dari mana ini? kok bisa kepikiran ingin menjual ginjal itu Pak? dari dalam hati saya memang hati saya berketuk eh enak aku jual kau punya ginjal untuk utang-utang 150 juta Pak? iya kalau boleh tahu ini mungkin juga baik yang bertanya 150 juta Bapak punya utang ini dari kapan? kalau mau dari setahun yang lalu lah 2020? 2019-2020? iya, itu pun itu ngangkuk itu itu pun utang istri itu aku sebenarnya tidak tahu oke iya sebanyak itu Pak digunakan untuk apa? itulah istri saya tahu istri saya tidak tahu bagaimana cara anu uangnya begitu sampai bengkak begini betul banyak begini karena juga informasinya Bapak ini hanya seorang buruh benar Pak? iya aku buruh TKBM di Pelebuan Besar itu pun aku punya gerobak sudah aku jual 10 juta untuk menutupi utangku itu pun tidak sampai sampai aku punya pekerjaan aku dikontrak 10 tahun selama 3 tahun itu dikontrak cuma 10 juta penghasilan Bapak yang dapatkan? maksudnya itu kontrak selama 3 tahun itu 10 juta uangnya oke jadi aku tidak kerja selama 3 tahun 10 juta menutupi utang itu itu pun tidak ada apa-apanya dan apakah 150 juta ini makin bertambah Pak? bisa-bisa-bisa ngembang bisa ngembang kalau boleh tahu apa ya Pak? maksudnya uang itu dipakai apa? si Bapak tahu nggak? iya aku tidak itu untuk peperluang area Mas ini ajak rumah sudah 2 bulan aku tidak bayar rumah ini ngontrak? iya ngontrak atau ngekos gitu? ngontrak sebulannya berapa? 600 oh jadi mungkin juga uang ini digunakan untuk kehidupan sehari-hari biaya anak-anak ya Pak? iya betul anak berapa? ada 4 yang pertama SD kelas 4 oke SD kelas 4 Pak ya yang nomor 2 6 tahun 6 tahun yang nomor 3 4 tahun yang terakhir 7 bulan oke jadi ini sering ngambil kalau boleh tahu pengambil ini banyak tempat juga Pak? iya banyak kalau saya banyak tempat yang diambil biniku itu oke jadi akhirnya Bapak ini di teror gitu ya? iya itulah ditagi terus sampai aku apa jalan kiri kanan tidak tahu arah saya pusing betul aku kesana pusing itulah sesuatu jangan memang bergerak nantiku ini bagus ini juga kau punya ginjal kau selesaikan ini kau pulang ke Sulawesi aman sudah tidak ada sudah aku punya jangan pria itu saja bapak ini saya lihat seorang pria yang bertanggung jawab sih tidak kabur tidak lari dari permasalahan kalau memang aku lari lari istri saya ini belakang ini sempat aku mati tidak apa-apa yang penting istriku pulang ke Sulawesi selamat oke Bapak tinggal dimana Pak? di Jembatan Besi RT? RT 7 udah lama tinggal disitu? kalau pindahnya baru setahun setahun Pak ya karena aku dulu tinggal di atas RT 9 ya dan informasinya juga saya dapatkan Bapak ini udah ke rumah sakit beberapa rumah sakit? ya aku sudah ke rumah sakit ke apa di rumah sakit umum sikit tanya masih ada ke yang yang bisa beli ginjal setelah itu ke rumah sakit apa eh Pertamina tanya juga bilang tidak ada bilanya cuma dibalik papan ya Pak Bapak nggak takut akan konsekuensinya ketika Bapak jual ginjal Pak? sudah aku ambil sempat aku mati tapi di operasi mati tidak apa-apa yang penting istriku selamat pulang ke Sulawesi itu sudah resikonya sudah aku tangguh dalam hatiku sudah mempertanya tanggapan istri gimana ketika Bapak memberitahukan bahwa Bapak ingin jual ginjal? dia cuma menangis bilang yang betul-betul supaya kau pulang ke Sulawesi aman hutang-tangu semua sini dibayar supaya kita tidak ada cerita belakang sempat aku mati tidak apa-apa lah rela aku kenapa Bapak pengen ya ibatnya Bapak seorang ayah dari empat orang anak ini Bapak rela untuk jual ginjal? sempat aku kesan tidak dia makin lama tinggal disini nanti makin menderita kesan dia kalau memang ada uang kita pulang saja pulang ke Sulawesi saja jangan penting hutang kita bayar disini semua aman kita pulang kalau aku mati pun sudah disini sampai habis operasi disini atau dimana-mana tidak apa-apa yang penting dia selamat kesan karena Bapak juga sedang putus asa iya itu pun sebenarnya putus betul-betul itu tidak ada bentar doa sama teman Buddha ada ada jalan itulah jalan-jalan itu dikasih Tuhan maksudnya yang satu-satunya itu jual aja aku punya ginjal supaya tebus kau punya hutang pulang kenapa Bapak ingin istri Bapak pulang tidak menemani Bapak disini tidak usah ini aku merencana kalau selesai ini aku pulang tidak apa-apa pulang Sulawesi karena aku tinggal juga apa punya pekerjaan sudah dikontrol tiga tahun itu pun uang cuma sepuluh juta jadi tiga tahun aku sudah turun oke oke jadi Bapak dikasih sepuluh juta untuk kontrol tiga tahun iya tiga tahun oke Pak Bapak sudah kemana-mana minjam uang eh sudah itu pinjam uang sirikan itu sama pedagang pinjam kesan uangnya untuk tutupin satunya lagi hutang lagi buka lubang tutup lubang iya iya betul karena Bapak sudah gak ada harap apa putus asa akhirnya Bapak datang kesini untuk menciptakan ini Pak ya itulah yang gak ada putus asa satunya jalan kesini aja aku dengar informasi juga Bapak katanya sebelum bayar uang kontrakan iya katanya beras juga kadang susah iya susah betul ini aja apa namanya airpam sudah dua bulan aku gak bayar kadang apa yang Bapak terima yang yang nagih hutang ini Pak iya cuma keluaran maksudnya kata-kata yang gak sopan lagi didengar bagi mu hampir setiap hari itu kata-kata yang gak gak bagus Bapak dengar terus iya iya diksasikan anak-anaknya Pak iya biasanya aku aku keluar maksudnya di jalan tanya dia jadi anakku gak terlalu dengar kasihan kasihan dia kalau dia dengar sampai begini iya Bapak tau kan kalau misalnya ginjal udah dijual itu akan Bapak yang akan mengalami iya itu pun sudah aku ambil apa sudah aku ambil sikonya memang kalau ada papanya kalau memang aku ada papanya dek kalau memang aku mati sini kubur aku sini kau pulang lah ke Sulawesi gak apa-apa itu sudah aku ambil dalam artisan yang saya berkata begitu jadi mu hampir setiap malam tidur ini kepikiran terus Pak tidur pun gak bisa pikir terus begini utang bagaimana car bayar subuh bangun sholat lagi minta doa sama Tuhan harga jalan itulah satu-satunya jalan kemarin mungkin dikasih satu-satunya jalan jual gak punya ginjal supaya apa tebus semua utam-utam itu aja dan juga informasinya Bapak udah menandatangai koan gitu ya hitam dan seputih ya iya karena ada materai iya ada materai sampai juga ada mula pukul kantor polisi iya itulah itulah aku aku takut kasihan sepatu ya papan ini nanti istriku ditangkap bagaimana itulah sesuatu jalan itu ginjal aku supaya aku tebus orang gak masuk ke kantor polisi laporan iya jadi Bapak kalau ada beras gak ada makan itu gimana Pak dapat uangnya? indomie aja makan ada yang ngasih-ngasih juga ada ada aja sama tetangga berarti sehari-hari ini belum ada kerjaan lagi Pak? gak ada jadi Bapak di rumah aja? ya di rumah istri juga? istri sebenarnya ada usaha gorengan di taman berlabu tapi itu pun gak menutupi untuk bayar hutang sebesar gitu gak menutupi Pak apalagi COVID seperti ini iya di rumah ada jual-jual maksudnya sembah tapi sembah kecil-kecilan aja gak menutupi juga Pak itu paling untuk sehari-hari ya? iya untuk sehari-hari aja oke jadi yang menonton ini Bapak kena kesini ya itu udah salah satu jalan buntu banget iya betul dan berharap ada solusi sedikit yang bisa membantu gitu Pak ya? iya betul sekali mudah-mudahan ada pemisah atau apa yang minta tolong lah jadi kalau misalnya ada yang akan membeli jinjal Bapak udah siap? siap memang siap segala konsekuasinya udah siap? iya sudah siap biarpun dimana-mana Jakarta ke dimana ke tetap aku terbang sampai dikasih ongkos aku terbang kesana operasi sudah pulang kesini bayar hutang selesai resikonya aku tanggung sendiri sudah memang sudah bulat aku punya hati anak-anak bapak tahu? ya itu lah nanti aku sampaikan bagaimana caranya supaya dia tahu supaya dia apa-amanya dia maklumkan bapaknya susah Pak jika video ini viral dan disaksikan dan nonton anak bapak apa yang bapak ingin sampaikan ke anak bapak? dia bilang sabar aja anak karena ini resikonya bapak jam begini ini untuk menutupi hutang mamamu selama ini suruh sabar aja kalau memang ada resikonya jika ada resikonya atau aku meninggal atau apa kau pulang lah nggak apa-apa sama di Sulawesi kalau aku mending nggak apa-apa karena aku sudah pusing betul aku kesan iya lelah sudah sampai dua minggu sudah berjalan tuh itu pun nampil ditakbar atau apa sampai motorku itu kasihan ku apa kuci sama orang terus untuk menebus ini nggak ada jawab apa-apanya malah berbunga katanya iya itu pengembang dia sehari 200 ribu sehari 200 ribu kalau aku ambil 5 juta jadi 6 juta kalau ambil 10 12 kembali itu betul-betul satu-satunya jalan itu jalan itu apa namanya jual ginjal aja satu-satunya jalan nggak ada sudah yang lain lelah sudah karena bapak juga udah mau minjam kemana juga udah nggak ada pak ya iya nggak nggak ada sudah ini pun mana-mana aku ditagih sudah kapan kau orang main kapan kok gini ya kak sabar-sabar dulu nggak ada kerjaan sampai kepikiran jual ginjal itu iya itulah sampai jual ginjal jual ginjal jalan kalau ada yang menonton pak dan berminat bapak udah kepikiran berapa yang bapak mau jual kalau memang ada ya anda apa-apa saya kita untung-mentup hutang-hutangkut nggak apa-apa itu harganya informasinya mahal lho pak nggak apa-apa kalau memang ada lebihnya berarti bapak ini belum belum terlalu paham itu ginjal harganya berapa tapi bapak udah kayak spontanitas gitu aja kepikiran hanya hutang-hutang lunas gitu ya aku udah tahu harganya ginjal berapa yang penting hutangku lunas kalau memang ada lebihnya Alhamdulillah dan bapak juga nggak sempat nanya ke orang-orang ini ginjal kalau dijual harganya berapa nggak pernah nanya juga nggak pernah ini spontan aja berarti bapak ini hanya spontanitas untuk menjual ginjal menutupi hutang seratus lima puluh juta itu iya betul iya bapak nggak tahu harganya ginjal sebenarnya berapa nggak tahu kesalahan begitu aku nggak tahu jadi aku bilang kalau memang 150 hutangku lunas yang ada lebihnya Alhamdulillah ya Allah itulah mungkin rejak itu lah yang lebihnya itu oke kalau misalnya udah sudah ada yang berminat beli pak dan saya berharapnya tidak tidak pak tapi ada yang membantu tapi jika misalnya nanti ada yang beli ginjal bapak dengan harga fantastis udah membayar hutang uangnya digunakan untuk pulang kampung sama istri iya betul sekali pulang aja oke bapak kampungnya gimana di pare-pare pare-pare ya dan ini saya juga berharap kepada teman-teman semua yang menonton baik itu komunitas ataupun apapun yang ingin membantu Bapak Agus Wandi untuk anaknya ya untuk berikan sedikit sedekah mungkin bisa langsung datang ke bapak di jembatan besi RT berapa pak? RT 7 dan nanti saya akan sempatkan nomor handphone bapak yang ingin membantu dan juga bagi yang mungkin punya koneksi atau apa bapaknya memang sudah ikhlas untuk menjual ginjal dan itu udah pilihan Pak Agus Wandi pak ya iya iya sekarang usia berapa pak? sudah 49 49 pak ya iya itu misalnya sudah jalan sudah itu tapi maaf pak jika seandainya tidak ada pak? itu tanpa pusing seharusnya untuk apa ini hari-hari tadi sudah ada telepon kapan ini kapan ini sabar-sabarlah dulu berarti bapak juga sering mendengar akan dari yang penagih ini sering ini akan dibawa kantor polisi ini akan dibawa kantor polisi ini iya bisa nanya bisa ku tuntut katanya kau ini begitu iya tapi gak pernah sampai menggunakan fisik pak? gak pernah gak pernah ya cuma kata-kata kata-kata ya iya jadi istri juga ini kemana-mana bantu itu nyari? iya bersama anakku bersama anakku bersama sakit sakit pak? iya panas badannya usia berapa pak? sudah 4 tahun usia 4 tahun? iya sakit? panas badannya itu demam karena kelebat rumah sakit dimana ambil uang BPJS juga gak ada? gak ada cuma pake anal aja obat apotik aja oke jadi juga ada BPJS nya pak ya? gak ada itu aja BPJS punya menunggak sudah beberapa tahun itu kan gak pernah aku pake sudah mau liat 4 juta kalau boleh tau nih pak saat ini bapak megang uang berapa? gak ada biarpun gak ada pengen gak ada untuk makan aja ini pusing untuk makan yang sulit pak? iya sulit anak-anak bapak gimana? gak tau lah di rumah itu anak paja ada ikut pusing betul pak anak laki-laki berapa pak? tiga perempuan satu perempuan satu kemarin itu anak perempuan dia lomba nyanyi tingkat sekolah di terakan sini dia juara dua berprestasi pak ya? iya betul itu dia punya bakatnya ada bakatnya iya saya juga sempat bercerita tadi kepada ibunya bahwa dengan berprestasi anak ini gak berani untuk mensupport gitu pak ya karena takut akan biaya iya iya dia sempat gak mendukung si anak ini pak iya iya itu pun anak perempuan dan mau jadi model juga anak katanya mau apa ikut model maka gimana ambil uang nak mau macam begitu beli baju beli apa kalau nyanyi memang suaranya ya lumayan lah iya 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 kita dengar cerita dari pak agus suandi yang berniat untuk menjual ginjalnya untuk bisa menutupi utang-utangnya semua ya senilai 150 jutaan kurang lebih iya iya karena itu sudah jalan buntu sesuatunya iya iya jangan sesuatu iya dan beliau juga sudah sempat ke rumah sakit RSUD Dr. Josef Eska juga ke rumah sakit Pertamina pak ya iya betul jadi jika ada yang membantu Bapak Agus Wandi bisa langsung menghubungi Pak Agus Wandi nanti jadi nomor HPnya kak semakan iya iya itu tadi eh cerita dari Pak Agus Wandi like-like kehidupan benar Pak iya 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 bagaimana Pak Agus Wandi yang pekerjaan sehari-hari sebagai buruh pelabuhan iya dan kini harus berjuang untuk bisa mengeluasi utangnya betul sebesar 150 juta iya pak semoga dengan tayangan ini bisa ditonton oleh seluruh masyarakat yang mudah-mudahan ada yang menolong atau apa Pak dan bisa membantu Pak Agus Wandi keluar dari permasalahan ini betul-betul iya pak aku mohon iya pak mungkin sedikit Bapak bisa langsung sampaikan di video ini pak iya dari Pak Agus Wandi yang berusia 49 tahun iya pak ya mungkin bisa Bapak langsung ngomong bahwa Bapak berniat untuk menjual ginjal pak Bapak bisa iya nama saya Agus Wandi menjualin ku juara untuk menutupi hutang-hutang istri saya selama ini kalau memang ada yang mau Alhamdulillah iya itu aja iya pak bisnah kenapa nggak bisa ngomong apa-apa terlalu karena kepala masih pusing iya pak semoga dengan ini ada jari keluar Pak ya iya mudah-mudahan semoga bisa ada yang penonton iya itu tadi saya bersama dengan Pak Agus Wandi berharap ada solusi dalam jalan keluar ya kita berharap Pak juga tidak sampai lah Pak ya karena Bapak harus harus ada selalu untuk keempat anak Bapak iya itu lah berharap itu resiko bagaimana resikonya sudah kuat kalau memang mati yang penting hutangnya lunas pulang ke Oslo aman sudah itu jangan satu-satunya iya terima kasih Pak Agus Wandi iya 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 terima kasih semoga ini bisa di linkur kita Pak ya iya ya itu tadi pembicara saya dengan Pak Agus Wandi di Postar Podcast Radha Terakan dan sampai jumpa di Postar selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih